Intro Jumpa lagi sobat semuanya Bersama channel DCF Murai Batu Sobat semuanya pada postingan ringan kali ini Kami DCF akan berbagi tips Bagaimana atau kapan saat yang tepat Kita memindah indukan pejantan murai batu Yang akan kita lakukan Proses perkawinan sistem poligami cabut Sobat semuanya ini adalah indukan pejantannya Yang kami gunakan untuk indukan Kawin sistem poligami cabut Sobat semuanya kami contohkan disini Belodok ini Telah terisi 2 butir telur Misalnya sobat semuanya Saya contohkan Kemarin ini sudah terpantau Ada telurnya 2 biji Atau 2 butir Nah Andainya saat hari ini Indukan betina ini Sudah tidak ada penambahan telur lagi Ada kemungkinan indukan betina ini Hanya akan mengerami telurnya Sebanyak 2 butir saja Nah saat inilah Bila tidak ada penambahan telur Indukan pejantan ini Siap kita pindahkan untuk Poligami di kandang sebelahnya Nah sobat semuanya Ini adalah Kandang yang dimana ada Betinanya Sudah siap Kemarin Beberapa hari yang lalu Sudah terpantau Di kandang sebelah ini Betina ini sudah bikin sarang Namun Tidak ada pejantannya Nah inilah saat yang tepat Pejantan ini bisa Kita mulai pindahkan nantinya Berbagi cerita sedikit Sobat semuanya Karena di samping ini Indukan betina ini Telah membuat sarang Namun karena tidak ada pejantannya Terpaksa Gelodok atau tempat untuk Membuat sarangnya ini Kami cabut kembali Karena disayangkan Nanti telurnya hanya akan Zong atau kosong Karena tidak dibuahi Atau tidak ada pejantannya Nah inilah makanya kami gunakan Indukan pejantan ini Untuk melakukan proses Kawin poligami Atau poligami Sistem cabut Demikian sobat semuanya Postingan ringan kali ini Semoga menambah wawasan Sobat semuanya Khususnya Buat sobatku pemula Yang sedang akan Atau sedang Melakukan Mencoba Mencoba Proses Menangkarkan Ternak murai batu Demikian sobat semuanya Terima kasih Salam DCF Murai batu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton